Terima kasih Terima kasih Saya mulai dengan pendahuluan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah Allah ma'ruf na'imunka Islam yang menjadi gerakan Muhammadiyah adalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dengan definisi tadi sudah saya singgung adi nulislami agama Islam yang diberikan Allah dan didaklakan Nabi Muhammad ialah apa yang diberunkan dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam Sunnah yang sofiah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat ini di masalah 5 ukuran kebaikan hidup manusia dikegaskan dalam matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah keyakinan yang kedua Muhammadiyah kekeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwajikan kepada para Rasulnya sejak Nabi Adam Nuh Ibrahim Musa Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Penutup Muhammad S.A.W sebagai hidayah dan lahmah Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesehatan hidup material dan spiritual duniawi dan ukrawi ini Islam otentik dalam Al-Quran Islam ditegaskan sebagai rahmatan nilal al-rahi dalam bahasa Arab al-rohmah rohmah itu pengertiannya menurut Al-Aswadhani adalah Trikoton taktadir ikhsana ilal merahkumi Trikoton perasaan lembut perasaan lembut itu perasaan cinta kasih dan sayang yang taktadi yang menuntut membawa konsekuensi untuk alisan memberikan kebaikan yang masuk akal kepada yang dikasih kebaikan yang masuk akal itu apa ini bisa diperpegas dalam pengertian rohmah yang diberikan oleh Al-Mawadhi dalam kitab Anugat Walauyut kalau Al-Mawadhi memberi pengertian rohmah itu adalah anikmatu alam taji anugerah kepada pihak yang membutuhkan sehingga kalau dikabungkan pengertian rohmah yang diberikan oleh dua ulama itu rohmah itu adalah cinta yang ekspresinya adalah memenuhi kebutuhan yang dicintai cinta kita kepada anak-anak kita itu diantaranya disebut rohmah memenuhi kebutuhan anak-anak kita anak-anak kita waktunya disekolahkan jadi butuh bersekolah kemudian kita sekolahkan sakit kita ubadi ke rumah sakit waktunya nikah kita nikahkan itu adalah cinta kita yang disebut rohmah ekspresinya memenuhi kebutuhan yang dicintai dan kebutuhan yang dicintai oleh Allah itu adalah al-alamin al-alam mufrat dari al-alamin itu adalah kuluma siwa Allah semua yang selain Allah itu adalah al-alam sehingga rahmatan alamin itu adalah Islam itu diwahyukan dan digawahkan untuk memenuhi kebutuhan al-alamin seluruh makhluk Tuhan kebutuhan selain makhluk Tuhan secara umum adalah hidup baik yang dalam Al-Quran hidup baik disebut dengan ayat ayatnya ibu-ibu Aisyah barang siapa ini bukan pertanyaan gak perlu dicapap barang saya jadi mana amilah barang siapa melakukan amal soleh baik dia itu laki-laki maupun perempuan dan dia itu sebagai mukmen orang yang beriman maka sesungguhnya kami beriman Allah benar-benar memberikan kepadanya ayat ta'ibah dalam ayat ini ayat ta'ibah itu diperoleh dengan amal soleh dan menjadi mukmen yang dalam tafsir sahabat ayat ta'ibah itu apa kalau dalam tafsirnya imabas dalam satu riwayat ayat ta'ibah itu adalah aris kul halal rezeki halal terus menurut alibin api tolib ayat ta'ibah itu adalah al-tong'ah aduk kepuasan terus menurut riwayat yang lain ayat ta'ibah itu adalah asa'at dan kebahagiaan sehingga menurut tafsir sahabat ukuran ayat ta'ibah ada tiga rezeki halal kuasa dan kebahagiaan yang ukuran yang disebutkan oleh sahabat ini sejarah dengan ukuran yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Quran dalam Al-Baqarah 62 menegaskan bahwa iman dan amal sholat peroleannya disebut dengan lahum ajruhum indarobihin wala kaufun alayhim wala hum yajami sehingga kalau ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ayat ta'ibah itu ukurannya adalah lahum ajruhum indarobihin tafsirnya pandang pengertiannya adalah sejahtera 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 sehingga kesejahteraan itu harus terus-menerus ditingkatkan sebab kalau tidak ditingkatkan bisa sejahtera di satu waktu dan kemudian menjadi tidak sejahtera di waktu yang lain kalau di kampung saya kalau dulu ibu melahirkan di rumah di pantu bukun bayi itu sudah sejahtera dibandingkan dengan yang tidak ada pertolongan bayi bukun bayi tapi kalau sekarang di kampung saya ada ibu melahirkan di rumah itu orang sekampung itu sudah membicarakan kok mesak kebalik kasihan banget melahirkan di rumah hanya di tolong oleh bukun bayi karena standar kesejahteraan sekarang melahirkan anak itu di rumah sakit dibantu bidan atau dibantu dokter sehingga kalau melahirkan di rumah dibantu bukun bayi dipandang tidak sejahtera itu berarti ada peningkatan kesejahteraan sehingga ukuran hayat yang pertama itu adalah lahum hadirun indar bim sejahtera sesejahtera sejahtera ukuran yang kedua lah kofon aleikin lah nyalin adil jinxi berarti tidak ada jenis apapun kofon tidak ada ketakutan kofon ketakutan jenis apapun jika tidak ada ketakutan jenis politik jenis ekonomi jenis sosial jika lahum aleikin ukuran yang kedua itu adalah tidak ada ketakutan jenis apapun kita karena punya perduluan tinggi Muhammadiyah punya mahasiswa 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 itu mahasiswa kita itu merasa masa depan cerah madecer atau masa depan suram madesu kalau mahasiswa kita merasa masa depan suram itu berarti Islam kita belum Islam wakmatan lila Allah sehingga kalau dibuat positif itu berarti damai sedamai damainya terus ukuran yang ketiga walau tidak bersedih hati yang bersedih hatinya diungkapkan dengan kata kerja di ilmu kata kerja itu menunjukkan proses sehingga berarti tidak ada kesedihan dalam semua prosesnya dari mulai proses yang paling ringan sampai proses yang paling berat itu tidak ada kalau yang paling ringan itu misalnya galuh maka berarti walau yang yang tidak galuh di atas galuh itu cemas tidak ada cemas di atas cemas stres tidak ada stres di atas stres depresi tidak ada depresi di atas depresi itu tidak ada sehingga kalau dibuat positif itu walau yang itu adalah bahagia sebahagia bahagianya sehingga Islam yang kita yang ditekaskan sebagai Islam rahmatan alamin itu adalah Islam yang diwakilkan dan didawahkan untuk mewujudkan khayyat baik dengan tiga ukuran tadi itu sejahtera sesejahtera sejahteranya dan Muhammadiyah itu bapak-bapak kita dulu matang itu di di matang keyakinan cita-cita Muhammadiyah itu dirumuskan pada awal tahun 60-an itu Muhammadiyah berkaya menjamin kesejahteraan lagi itu itu bapak-bapak kita dapatnya dari mana keusah memahami bapak kita itu mendapatkannya dari makna sholat sholat itu di awali dengan takdir oleh elektron dengan mengakar tangan yang itu berarti maknanya dari bataan itu sholat itu adalah tunduk kepada Allah dan memuja Allah sholat itu diakhiri dengan membaca salam membaca salamnya dengan melengok ke kanan dan ke kiri yang kalau kita di Muhammadiyah itu berdasarkan artis riwayat Imam Hakim salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi dengan melengok ke kanan dan ke kiri tidak lurus ke depan tidak menunggu ke atas tidak menunduk itu berarti makna sholat kita itu adalah memuja Allah dan tunduk kepada Allah hasilnya adalah menembarkan kedamaian rahmat Allah kesejahteraan dan berkat Allah terus kemudian di patah penyakinan itu yang diambil kesejahteraan karena kesejahteraan itu pangkal dari kebahagiaan kalau kita itu memiliki ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan maka kita itu damai kalau kita damai maka kemudian kita beragia rata-rata kita orang awam itu beragianya kalau sejahtera terus kemudian damai terus beragian hanya kawas misalnya wali-wali Allah itu jame kemudian beragian sehingga ala inna awli Allah lakukun ala ikhin wala kemudian wali-wali Allah itu tidak memiliki ketakutan jenis apapun dan mereka itu beragia terus beragia beragianya karena wali-wali Allah namanya tidak mikir bisa makan atau tidak sakit atau tidak tidak dipikir tapi kalau orang awam kebanyakan orang itu kan mikir besok makan apa itu dipikir kalau tidak ada yang dimakan jadi bukan pikiran sehingga tidak damai kalau tidak damai dan bapak bapak kita itu untuk matah iya ikinan itu mengambil yang sejahtera itu karena pangkal kebahagiaan untuk ukuran semua orang tapi kalau di kepribadian Muhammadiyah disebutkan juan Muhammadiyah berjuang dan beramal untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan sehingga ini Islam yang kita anot ini otentik se-otentik kontentiknya otentik banget sesuai dengan pergertian Islam hormatan di alam itu sehingga berarti paham Islam di Muhammadiyah itu Islam yang fungsional dan dengan paham Islam fungsional di atas Muhammadiyah menghujudkan istihad dan masjid supaya fungsi Islam dapat terus berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang terus berkontak akomodasi kalender hijriah global oleh Muhammadiyah dilakukan untuk melaksanakan fungsi Islam tersebut sehingga akomodasi kalender hijriah global tunggal itu untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan umat Islam kebutuhan kalian menit menghujudkan istihad dan tasjid dalam misalah Islam berkemajuan RIP ini keputusan dari Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tahun yang lalu menghujudkan istihad dan tasjid ditergaskan menjadi salah satu karakteristik Islam berkemajuan dengan penjelasan sebagai berikut istihad mengarahkan pikiran merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memaknai Al-Quran dan Sunnah istihad dihidupkan melalui pemanfaatan akal kurni ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pengecahan problem-problem yang dihadapi oleh manusia istihad tidak berhenti pada tataran pemikiran bagaimana memahami agama tapi juga berlanjut pada bagaimana mewujudkan ajaran agama dalam semua tapangan kehidupan baik individu masyarakat umat bangsa maupun kemanusiaan bumi bersam istihad merupakan bagian yang sangat penting yang bermakna pemaharuan baik dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi dalam pemahaman dan pengamalan agama pemurnian diterapkan pada bidang akhidat dan ibadah sementara dinamisasi dinamisasi dalam makna peningkatan pengembangan modernisasi dan yang semangat dengannya diterapkan pada bidang akhlak dan mahamalah dunia huyak tajjid diperlukan ini berdekasannya karena pemahaman agama selalu menghadapi tantangan zaman dan situasi masyarakat yang terus berubah diperlukan 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 tapi kalau sekarang dengan kemajalan pergetahuan itu ada asam murad ada darah tinggi maka meninggikan darah tinggi meninggikan asam murad merendahkan asam murad darah tinggi itu juga menjadi makna dari al-rofimu dan al-cofi karena perkembangan ilmu pergetahuan sehingga maknanya perlu disesuaikan kalau dulu al-kolam penan yang Allah mengajar dengan penan sekarang anak-anak kita belajarnya sudah tidak menggunakan penan sudah menggunakan bajjid bajjid laptop sehingga Allah mengajar itu dengan laptop sehingga penan itu maknanya laptop maknanya flash disk maknanya internet maknanya aplikasi itu perkembangan makna sehingga kalau berpanjangan yang benar Allah itu hanya mengajarkan dengan penan kalau ilmu diperoleh dengan selalu internet itu ilmu dari setan bukan dari Tuhan bukan sampai segitu karena apa yang ditunjuk oleh kata itu sudah mengalami perkembangan makna terus kemudian saya lanjutkan keputusan pertama untuk memujudkan Islam fungsional di atas pertama ke-47 di Makassar memutuskan akomodasi kalender di setiap lupa tunggal dengan amat putusan berikut berdasarkan Al-Quran umat Islam adalah umat yang satu pengalaman sejarah dan pembentukan negara bangsalah yang menyebabkan umat Islam terbagi ke dalam beberapa negara selain terbagi dalam berbagai negara dalam satu negara pun umat Islam masih terbagi ke dalam kelompok baik karena perbedaan keagamaan organisasi maupun budaya pembagian negara dan perbedaan golongan itu di satu sisi merupakan rahmat dikuat iktilah hukum mati rahmat oleh di satu sisi merupakan rahmat namun di sisi yang lain juga merupakan tantangan untuk mewujudkan kesatuan kumat perbedaan negara dan golongan seringkali menyebabkan perbedaan dalam penentuan kalender terutama dalam penentuan awal Ramadan dan dikira berdasarkan kenyataan itulah maka mahamadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender di jingat yang berlaku secara internasional jika dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan kalender transaksi ini yang tadi kesejahteraan tadi kumat membutuhkan kalender itu berkalender itu ada kepastian ada kebutuhan kepastian dan kalender itu seharusnya bisa digunakan untuk transaksi jangan kalender ketika dapat digunakan untuk transaksi terus kemudian penyatuan kalender sebut mendicayakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi akomodasi KHKD merupakan kelanjutan takjit isap 177 akomodasi ini berdasarkan pada surat atau surat ke-9 ayat 36 sampai 37 ayat 36 menegaskan bahwa kalender yang terdiri dari 12 bulan dengan diantaranya ada 4 bulan cuci merupakan adi menelukohi agama yang lulus sehingga pembicaraan kalender dalam Islam dalam aturan luar biasa kalender itu merupakan bagian dari adi menelukohi terus kemudian ayat 37 menekaskan kalau pengunduran bulan itu hanya menambah kekakiran di nama nasi ujah datun dil publik 2 ayat ini mengajarkan kalender yang baik bagi rumah kita kalender terdiri atas 12 bulan menggunakan konfensi internasional diantaranya ada 4 bulan suci ini konfensi nasional atau regional alat kalender ini merupakan bagian dari agama yang lurus dan umat Islam dalam Arum ayat 43 diperintahkan untuk mengikuti agama lurus mengakhir membahasakan di dan seterusnya dan ketika mengikuti agama umat diperintahkan untuk memiliki kapasitas yang melekat sebagai Hanif Arum ayat 30 surat 30 ayat 30 Pak Hakim berjaga ini Hanifah Hanifah ini sebagai kapasitas kapasitas itu kemampuan untuk menghasilkan kapasitas orang Islam dalam beragama itu kapasitas sebagai Hanif yang kapasitas Hanif itu adalah mutahak istiqomah cermat dalam istiqomah dan istiqomah pengertiannya bukan sekedar ajek tapi istiqomah itu pengertiannya adalah lujumul manhajil al-mustagim tetap mengikuti jalan yang lurus yang jalan yang lurus itu dalam Al-Fateka jalan yang lurus jalan yang ditemukan oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah sehingga sirat mustagim Al-Fateka dan itu menjadi kapasitas kumat Islam dalam beragama itu menemukan sirat mustagim untuk memujukkan anikmah anikmah dalam bahasa Arab pengertiannya adalah al-halat al-hasana keadaan baik sehingga sirat mustagim itu adalah asirat dalam bahasa Arab banyak ulama yang mengatakan sebagai atori kunwadiku tapi dalam al-puru kunwadiku asirat itu pengertiannya adalah atori ku al-wadiku as-sabdi jalan yang jelas lagi mudah terus asawiyu al-mustagim itu asawiyu asawiyu itu terdekat tercepat untuk mencapai yang di sehingga sirat mustagim itu kalau kita pahami berdasarkan bahasanya dalam al-puru kunwadiku sirat mustagim adalah jalan yang jelas lagi mudah terdekat tercepat untuk mendapatkan anikmah keadaan baik semua bidang kehidupan sehingga bidang ekonomi baik politik baik sosial baik transportasi baik itu adalah anikmah yang diperoleh dengan menempuh asirat al-mustagim dan itu kapasitas umat islam sehingga kalender ini merupakan bagian dari agama yang lurus dan umat islam dalam Arum 43 diperintahkan untuk memiliki agama lurus bagi membacakan likti nilkoyim dan seterusnya dan ketika mengikuti agama umat diperintahkan untuk memiliki kapasitas yang melekat sebagai anir yang penertiannya mutahat istiqomah orang yang cermat dalam istiqomah istiqomah adalah pelujuh mul-mulman barj al-mustagim tetap berada di jalan lurus asirat di alas wahni 433 saat ada menunjukannya dan jalan lurus dalam al-fateka adalah jalan yang ditempuh untuk mendapat nikmat al-kala al-fasana keadaan baik semua bidang berhidupan jadi mahamdulillah melakukan akupusif KHGT dalam langkah mengamalkan aklimul bayi supaya umat islam memiliki keadaan baik dalam berkalender dan keadaan baik itu adalah memberikan kepastian dan dapat menjadikan kalender transaksi hal ini sudah pernah tentu dengan penyesuaian jika dahulu dalam kalender agama lurus itu ada penerimaan perhitungan satu tahun terdiri dari 12 bulan sebagai konvensi internasional jadi kalau Al-Qur'annya satu tahun terdiri dari 14 bulan itu ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan dunia jadi sudah melihatkan tahun yang lalu tetapi manusia baru menemukan satu tahun terdiri dari 12 bulan dan itu menjadi kesepakatan itu yang saya baca di di resipu berdia britannikan itu baru abad ke-7 sebelum masih itu baru menyepakati satu tahun terdiri dari 12 bulan sehingga satu tahun terdiri dari 12 bulan itu merupakan konvensi kebiasaan masyarakat internasional terus diantaranya ada 4 bulan suci 4 bulan suci ini adalah konvensi regional atau nasional bangsa Arab pada zaman nabi 4 bulan suci itu projak terus ada 2-3 bulan suci bergurut-gurut berhobta berhijab dan Arab projak itu untuk bulan ekonomi bergagang di asal bukat itu pada bulan rojak itu terus kemudian berhobta berhijab muharap itu bulan ibadah sehingga sejahiliah-jahiliahnya masyarakat Arab ketika itu mereka itu sudah memiliki konvensi regional supaya kesejahteraan warga Arab itu terjamin sehingga di bulan rojak yaitu bulan ekonomi tidak pulih perang terus ibadahnya juga terjamin itu tidak dipergulikan perang karena itu merupakan gunan suci yang sekarang untuk konvensi internasional itu bukan hanya 12 bulan tapi kalender yang baik itu kalender yang universal 1 day 1 day 1 day 1 hari 1 tanggal terus kalender itu pasti dan berlangsung lama sehingga berarti sekarang ketika kita itu mengikuti konvensi internasional sesuai dengan atau bahaya 3 6 tadi itu berarti kita sekarang itu berkalender itu yang 1 1 1 1 1 tanggal terus kemudian pasti dan berlangsung lama terus kemudian konvensi regionalnya atau nasionalnya itu karena kita itu punya konvensi ada liburan ada peringatan dari kemercikaan maka berarti dalam kalender istriah global yang kita pakai pun itu kalau pas 17 Agustus ya liburan nasional karena itu sebagai konvensi nasional terus adjim menurut Tino Kutaibah adalah Al-Fisad Asofi Wal-Adadul Mustawfi hitungan yang benar dan bilangan yang memenuhi dan menurut Al-Kalbi adalah Al-Hodok Al-Mustawfi keputusan yang benar lagi lurus ini di Al-Mawarji Anukad Penawiyun nama 360 KHKT memenuhi pengertian Arji Al-Koyim baik yang dikemukakan oleh Dupi Keibah maupun Al-Kalbi terus kemudian atau Selanjutnya menegaskan bahwa pengunduran atau pengundaan menjadi tambahan dalam kekafiran menurut Ibn Abbas maksud pengunduran dalam ayat ini adalah mengundurkan tahun lebih 11 hari sehingga bulan Muharram berada di bulan sahabat ajakkan menurut jahit pengertian pengunduran itu adalah pengunduran pelaksanaan Haji setiap 2 tahun Haji pada bulan Julekija 2 tahun kemudian Haji pada bulan Muharram 2 tahun lalu Haji di bulan sahabat 2 tahun dan Haji di bulan Julekogja 2 tahun KHKT tidak ada pengunduran dalam 2 pengertian di atas dan dalam pengertian baru yang mungkin muncul sehingga dengan menggunakan KHKT kita itu memenuhi ajaran Inna Ibadah Suguri Nahasaro Sabren Minna Baratun Hurum Terus juga memenuhi ajaran Innaman Masih Ujah Satun Dilekogja Jadi kita dengan KHKT itu tidak ada tambahan dalam kekakbiran sehingga kita di Muhammadiyah ya berarti menggunakan kalender Hijri Agri Bantunggal itu sesuai dengan ajaran kalender yang ada dalam Al-Quran Akhirai itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh